Rahayu Sakung Tomati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang siapa sebenarnya Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring Ketika mata pahit tak mampu lagi bertahan, kerajaan yang pernah menguasai Nusantara ini secara pelan namun pasti Terus turun pengaruhnya sebelum kemudian dihancurkan oleh serangan raden patah dari tema Raja Majapahit terakhir, yakni Brawijaya V melarikan diri, demikian juga keturunan raja Mereka tersebar ke berbagai wilayah dengan tetap memegang keyakinan Majapahit akan bangkit lagi Dua dari putra Brawijaya yang menyingkir itu, satu sampai ke Gunung Kidul yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Giring Dia disebut putra Prabu Brawijaya V, sedangkan ibunya bernama Retno Mundri Kemudian Ki Ageng Giring memiliki penerus Ki Ageng Giring 2, Ki Ageng Giring 3, dan Ki Ageng Giring 4 Jika bicara soal Mataram, maka berarti menyangkut pada Ki Ageng Giring 3 yang dimakamkan di darah Soto Palian Gunung Kidul Dialah yang nanti menjadi salah satu pihak yang melakukan perjanjian pendiri Mataram Sementara, salah satu keturunan Raja Majapahit yang melarikan diri sampai di darah kerupakan Yakni, Bondan Kejawen Putra Brawijaya Bondan Kejawen berputra Ki Ketas Pendowo Kemudian Ki Ketas Pendowo berputra Ki Ageng Selo Ki Ageng Selo memiliki beberapa orang putri dan seorang putra yang bergelar Ki Ageng Nganis Ki Ageng Nganis berputra Ki Ageng Pemanahan Dan Pemanahan ini adalah ayah dari Sutawijoyo Yang kemudian menjadi Raja Mataram pertama yang disebut Panembahan Senopati Dari jalur keduanya tampak bahwa antara Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan Dari keturunan Majapahit yang berarti keturunan Ken Arok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring juga sama-sama murid dari Sunan Kalijogo Tetapi kehidupan yang didalaninya berbeda Ki Ageng Giring memilih menjadi petani di Gunung Kidul Dengan terus berusaha mencari Wahyu Kraton Untuk membangkitkan laki Majapahit Sementara Ki Ageng Pemanahan menitik karir sebagai prajurit Hingga memegang jabatan sebagai panglima tertinggi di Pajang Pajang sendiri merupakan kelanjutan dari temak Setelah Sultan Trenggono mangkat Keadaan temak penuh perebutan kekuasaan Hingga kemudian pusat kekuasaannya dipindah ke Pajang oleh Sultan Hedi Wijaya Yang merupakan putra Mantu Trenggono Semasa muda dia dikenal sebagai Joko Tinggir Dia adalah putra dari Kebu Kenongo atau yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Pengging Hedi Wijaya menghadapi pemberontakan salah satunya oleh Aryo Penangsang Yang akhirnya bisa dikalahkan oleh Sutawi Joyo Sebelum menjadi panembahan Senopati Dengan Ki Ageng Pemanahan dan Ki Panjawi sebagai aktor utamanya Sebagai hediah Ki Panjawi mendapat bumi partikan di daerah pati Sementara Ki Pemanahan mendapat alas mentauk Atau yang dikenal menjadi daerah Jogja sekarang ini Pemanahan sebenarnya sempat kecewa Karena Penjawi mendapat daerah yang sudah maju Sementara dia harus membuka hutan Dan pembukaan hutan inilah yang menjadi cikal bakal mataram Ki Ageng Pemanahan membuka hutan tersebut Dan membuat rumah pertama di daerah kota Kedi Tetapi pada awalnya ini Hanyalah perdikan yang masih ada di bawah Pajang Belum menjadi kerajaan Kurang lebih demikian Asal usul Pemanahan dan Penjawi Yang melakukan perjanjian Dan kemudian dinyatakan telah selesai oleh Sultan Hamengkupuan X Melalui Sabto Raja Dan memunculkan kata Surya Mataram dikelarnya Lalu perjanjian macam apa yang mereka lakukan Dan kenapa perjanjian itu bisa muncul Dan kenapa dianggap selesai Perjanjian Kiring dan Pemanahan Ki Ageng Kiring 3 menikah dengan Nyita Langwari Melahirkan dari pernikahan tersebut dua orang anak Yaitu Roro Lembayung dan Ki Ageng Wonokusumo Yang nantinya menjadi Ki Ageng Kiring 4 Isyarat akan turunnya wahyu Kraton Mataram di perbukitan gitul itu Atas petunjuk Sunan Kalijoko Seorang tokoh spiritual yang mampu melihat dengan pandangan lahir batin Atas suatu persoalan masyarakat Oleh Sunan Kalijoko Ki Ageng Kiring 3 dan Ki Ageng Pemanahan Dianggap sebagai santri yang mampu menjalankan tirakat dengan kuat Untuk menyangga negeri Untuk mengupas keterkaitan kisah ini Tidak bisa lepas dari perjalanan Ki Ageng Pemanahan Mengawal Sultan Hadi Wijaya di Kraton Pajang Pada saat itu Ki Ageng Pemanahan masih di lingkungan Kraton Pajang Di bawah kekuasaan Sultan Hadi Wijaya atau Joko Tinggir Hal kisah setelah kemenangan Ki Ageng Pemanahan Menaklukkan Aryo Penangsang di Jipang Panolan Belum mendapatkan hadiah dari Sultan Sebagai mana dijanjikan dalam sayembara Bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Aryo Penangsang Akan mendapat hadiah tanah perdikan yang luas Ki Penjawi sudah diberi hadiah tanah pati atau Jawa Tengah Sementara Ki Ageng Pemanahan yang sebenarnya paling berhak Malah belum mendapat haknya Karena kecewa hatinya Ki Ageng Pemanahan lantas pergi dari istana Ia menuju ke rumah sahabatnya Ki Ageng Giring Tiga Di daerah Gunung Kidul Ki Ageng Giring terkenal sebagai seorang petani Pertapa sekaligus penyadat Niro Kelapa Bersamaan dengan itu Sunan Gali Jogodawuh Bahwa Kelak Wahyu Gaga Embrit akan turun di tengah pegunungan selatan Di dalam sebuah air kelapa muda Atau air tegan Namun Kapan Wahyu itu akan turun Kanjung Sunan tidak pernah menjelaskan Dan pantang bagi murid untuk bertanya kepada guru Oleh sang guru Ki Ageng Pemanahan kemudian disuruh melakukan tirakat Di daerah yang berdapat pohon mati yang berbunga Pohon mati yang berbunga itu ditemukan oleh Ki Pemanahan Yang sekarang disebut kembang lampir Di wilayah panggang Gunung Kidul Ada pun Ki Ageng Giring yang tinggal di darah palian Gunung Kidul Disuruh menanam sepet atau sabut kelapa kering Yang kemudian tumbuh menjadi pohon kelapa Yang menghasilkan tegan atau buah kelapa muda Sabut kelapa kering yang secara nalar tidak mungkin tumbuh Namun atas kehendak Tuhan yang maha kuasa Tumbuh menjadi sebatang pohon kelapa Selama bertahun-tahun pohon kelapa itu dirawat dan dijaga Ki Ageng Giring Di pekarangan rumahnya Hingga menjadi tinggi dan besar Namun Ki Ageng merasa heran Pohon kelapa itu tidak juga berbuah Sebagai mana yang pernah diisyaratkan oleh gurunya Sunan Kalijogo Namun Ki Ageng tidak pernah ragu sedikitpun Kesabaran dan ketekunannya dalam ibadah diperkuat Dan terus menjalankan laku prihatin Sebagai mana tuntunan acaran Islam Hingga suatu ketika Pohon kelapa itu muncul dengan satu biji saja Dan beliau mendapatkan mimpi yang aneh Menurut mimpi itu Ki Ageng harus segera memetik satu-satunya buah kelapa Yang masih muda itu Dan meminum airnya seandegan Atau sekali teguh Agar kelak dapat menurunkan raja Dengan kepribadian yang utuh Oleh karena itu Ki Ageng Giring berjalan-jalan ke ladang terlebih dulu Agar cukup haus Sehingga dengan demikian Ia bisa menghabiskan air tegan tersebut dengan sekali minum Namun sayang Ketika Ki Ageng Giring sedang di ladang Sahabatnya Ki Ageng Pemanahan datang dari kembang lampir Dengan maksud untuk silat rohmi Tuan rumah Baik Ki Ageng maupun Nyai Ageng Giring Rupanya tidak ada di rumah Dalam keadaan capek dan haus Ki Ageng Pemanahan melihat buah degan di dapur Tanpa pikir panjang Ki Ageng Pemanahan memaras degan itu Dan meminum air kelapa muda itu Sampai habis dengan sekali teguh Ia merasa tidak perlu meminta izin Karena ia yakin Kedekatan persaudaraan dengan sahabatnya itu Tak begitu lama Kemudian datanglah Ki Ageng Giring dari ladang Ia langsung menutup dapur Bermaksud meminum deganya Ternyata Didapati degan sudah dipelah Dan isinya sudah habis Ia mendapati sang sahabat Ki Ageng Pemanahan Sedang bersantai di depan rumah Yang dalam berbagai pentas ketoprak rakyat Dilukiskan dengan dialog sebagai berikut Adik Pemanahan Kapan tiba di kubuku ini Tanyanya sambil merangkul Melepas rindu kepada sahabatnya Baru saja Kakang Sudah lama aku tidak bergunjung ke sini Bagaimana kabar Kakang Giring Kata Ki Ageng Pemanahan Kakang karena kehausan dari perjalanan jauh Eh, sampean dan bakyo tidak ada Aku langsung jujuk pawan Dan meminum degan yang ada di beberakan milik Kakang Aku mohon maaf sebelumnya Kakang Lanjut Pemanahan Ki Ageng Kiring tertunduk lemas Tetapi hanya bisa pasrah Ada apa Kakang Kok tampak tidak berkenan Maafkan atas kelancanganku Kata Pemanahan terbata-bata Ketewasan Adi Sergah Ki Ageng Kiring Dengan nada lemas dan kecewa berat Sebenarnya Dgan tersebut merupakan wahyu yang telah aku upadi Dengan tapa berata yang sulit Untuk mendapatkan kemuliaan bagi anak cucu kukelah Di kemudian hari Ia menegaskan Ia kemudian menceritakan mengenai wahyu kege-emrit Yang diperolehnya perwujud degan tersebut Dengan besar hati Akhirnya ia berkata Adi Barangkali ini semua memang sudah menjadi titah kusti Sehingga aku harus rela Anak cucu mulah kelak yang akan menjadi penguasa tanah Jawa ini Namun Apabila engkau tidak berkeperatan Isinkan juga anak cucu ku setelah keturunan ketujuh darimu Juga ikut nunut mukti Ki Ageng Pemanahan kemudian menjawab Aduh Kakang Kiring Aku minta maaf Karena ketidaktahuanku Aku menjadi penghalang kemuliaan anak cucumu Akan tetapi Barangkali ini memang sudah garising pepesten Namun demikian Aku rela dengan permintaan Kakang Agar setelah keturunanku yang ketujuh Nanti anak cucu Kakang ikut mukti Wibawa Dan untuk itu Kakang Apabila kita kelak mempunyai anak Kuusulkan agar kita berpesanan Sebagai jalan tengah Akhirnya Kedua sahabat tersebut bersepakat Bagi Ki Ageng Kiring Kesempatan menjadi Raja Mataram Pupus Sudah Tinggal harapan panjang Yang barangkali bisa dinikmati pada generasi ketujuh Setelah perginya Ki Ageng Pemanahan dari rumahnya Ki Ageng tidak bisa menyembunyikan masikul hatinya Ia banyak merenung Mupus takdir di pinggir sungai Yang kini dikenal masyarakat dengan nama Kali Goang Nama Kali Goang karena hatinya sedang terluka Goang, kecewa Teriris-iris atas kegegalannya memperoleh Wahyu Mataram Setelah kegegalan itu Ki Ageng Kiring semakin banyak beribadah kepada Allah SWT Dan tak lama kemudian Kesehatannya mulai rapuh Lalu dimakamkan di dekat rumahnya Kisah selanjutnya adalah Kembalinya Ki Ageng Pemanahan ke Keraton Pajang Nakih janji kepada Sultan Hadi Wijaya Dengan diantar oleh Sunan Kali Joko Jadi perjanjian keturunan ketujuh kiring itulah Yang dimaksud dinyatakan selesai Betapapun membuktikan nasab hingga tujuh turunan Tidaklah mudah Apalagi intrik dan campur tangan politik Jawa pada kurun waktu itu sangat keras Kerajaan Mataram berpindah-pindah dari Kota Kedi ke Pleret Dari Pleret ke Kartasura Dan akhirnya dari Kartasura ke Surakarta Kita hanya mengetahui bahwa Kerajaan Mataram kemudian didirikan oleh Danang Sutawijoyo Putra Ki Ageng Pemanahan Yang bergelar Panembahan Senopati Panembahan Senopati kemudian menurunkan Panembahan Setokrapya Panembahan Setokrapya menurunkan Raden Mas Rangsang Yang kita kenal dengan Sultan Agung Hanyokroku Sumo Babat nitik Sultan Agung menguraikan perjalanan Sultan Agung Termasuk membuktikan bahwa Buker memang keturunan kiring Penulis Babat ini menceritakan bahwa pada suatu ketika Prameswari Amangkurat I, Ratu Labuan Melahirkan seorang bayi yang tatat Bersamaan dengan itu Istri Pangeran Aryawira Manggala Keturunan Kacoran Yang merupakan keturunan kirin Melahirkan seorang bayi yang sehat dan tampan Amangkurat mengenal Panembahan Kacoran Sebagai seorang ulama sepuh Dan dapat menyembuhkan orang sakit Oleh karena itu Putranya yang tatat dibawa ke Kacoran Untuk dimintakan penyembuhannya Kacoran merasa bahwa inilah kesempatan yang baik Untuk meracakan keturunannya Dengan perdiknya Bayi anak Wira Manggalalah Yang dikembalikan ke Amangkurat I Ditukar dengan menyatakan Bahwa upaya penyembuhannya berhasil Dengan demikian Menjadi benarlah Bahwa pada urutan keturunan yang ketujuh Keturunan Ki Agengkiringlah Yang menjadi raja Meskipun silsilah itu diambil Dari garis perempuan Pakupwono I adalah raja yang berdarah kiring Tetapi banyak yang menganggap Bahwa kelapa muda yang disebut sebagai Wahyu Gegembrit Adalah kiasan atau sanepoblaka Artinya bukan kelapa dalam arti sebenarnya Karena kisah Jawa Apalagi yang terkait dengan raja Selalu penuh dengan simbol Begitulah sahabat kita Mawas diri Sekelumit kisah tentang Siapa sebenarnya Ki Ageng Pemanahan Dan Ki Ageng Kiring Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu 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 Terima kasih.